Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video rekomendasi tentang game PS3 ya Jadi mungkin kalau kalian baru beli PS3 atau mungkin baru punya PS3 dan gak tau gamenya apa Mungkin kalian bisa coba nonton video ini dan kalian bisa coba untuk menggunakan atau mungkin bukan menggunakan Memainkan game yang nanti saya akan rekomendasikan Tapi sebelumnya disini saya tidak merekomendasikan game racing atau mungkin game fighting atau apapun Karena disini saya cuma yang cerita doang sih ya Dan disini ada beberapa sih ya untuk gamenya Ada yang PS3, ada yang PSP, PS2, dan PS1 Jadi PS3 ini kan bisa main PS1, PS2, PS3 gitu ya Kecuali PS4 tuh gak bisa gitu gak bisa backwards Padahal kalau bisa backwards PS4 bagus banget gitu Dan disini kita mulai dari game PS1 aja deh gitu ya Disini ada Final Fantasy VII gitu walaupun ini saya belum main sampai tamat gitu Tapi saya rasakan ya lumayan bagus ya dari musiknya Walaupun saya belum tamat ya untuk ceritanya katanya juga kan nanti bakal di remake gitu kan Nah yang kedua ada Dino Crisis, Dino Crisis 1 gitu Jadi ini gameplaynya kayak Dino gitu Dan ya lumayan sih survival horror kalau gak salah Dan ini jujur puzzle-nya ini susah banget gitu Dan ciri khas mungkin ya, ciri khas game zaman dulu Ini kalian gak dikasih tau harus kemana Kalian gak dikasih marker atau apapun itu Dan kalian harus cari jalannya sendiri Dan jujur itu menurut saya adalah tantangan tersendiri gitu kan Dan apalagi ini puzzle-nya gila banget Kalau kalian tau juga Dino Crisis 1 gitu ya Dan ya itu dia gitu Dino Crisis 1 Dan Dino Crisis 2 adalah lanjutan dari Dino Crisis 1 gitu Kita pasti bermain sebagai Regina juga Dan ini gameplaynya lebih mudah karena puzzle-nya pun gak sesulit yang Dino Crisis 1 gitu Dino Crisis 1 gila banget gitu Sampai game zaman sekarang pun kayaknya belum ada gitu yang ngalahin Dino Crisis 1 ya Cuman gak tau sih kalau ada game puzzle lain Tapi ini maksudnya bukan game puzzle ya Jadi kayak game biasa gitu Misalnya game horror tapi ada rasa puzzlenya Jadi mungkin sampai saat ini belum ada gitu ya Dan yang selanjutnya adalah Crash Bandicoot 3 gitu Yang Warp Dan sebenernya saya ini menyarankan sih ya Untuk Crash Bandicoot lainnya juga Tapi disini saya cuma main yang ketiga gitu Yang sampai tamat Karena jujur yang ketiga yang paling mudah menurut saya gitu Daripada yang 1 atau yang 2 Dan yang selanjutnya adalah game PS2 gitu ya Dan disini game PS2-nya ini Persona 3 gitu ya Menurut saya ini adalah persona yang paling bagus ya Dari ceritanya Kalau dari gameplay sama cerita campuran Jelas Persona 5 gitu dari gameplay Kalau Persona 4 sih saya Ya lumayan bagus juga sih Lebih bagus dari Persona 5 mungkin ya Kalau Persona 4 Tapi untuk gameplay sih ya Dan musik mungkin ya Atau ya ceritanya saya lebih suka Persona 5 ya Tapi Persona 3 lebih bagus lagi Untuk ceritanya Karena endingnya sih yang bikin bagus gitu Dan kalau kalian menganggap udah tamat gitu ya Misalnya kalian baru jalanin yang The Journey sama yang The Answer Karena ada 2 tuh Kayak misalnya yang The Journey udah tamat gitu ya Dan udah bener-bener tamat nih Itu sebenernya belum tamat gitu ya Jadi kalian harus main dulu sampai yang The Answer gitu Dan itu yang The Answer ini jujur susah banget gitu Kalau kalian udah bisa tamatin sampai yang The Answer ya baru itu tamat gitu Dan kalian tau apa yang terjadi terhadap protagonisnya gitu ya Dan yang selanjutnya adalah Bully gitu ya Walaupun saya belum main juga sih Bully dari zaman PS2 banyak Tapi kayaknya Bully ini gamenya bagus gitu lumayan Dan ada GTA San Andreas ya Dan GTA San Andreas ini menurut saya GTA yang paling bagus ya mungkin Karena yang saya rasain gitu ya Dari GTA 4, GTA 5 mungkin GTA Redemption gitu Itu cuma tembak-temakan doang gitu Dan kalau GTA SA kayaknya enggak deh Kayaknya ya Cuma saya juga belum main lagi Udah lama gitu Dan yang selanjutnya adalah God Hand gitu kan God Hand disini Ceritanya tuh kayak apa ya Game fighting ya Mungkinnya fighting tapi bukan kayak Tekken Ya kayak gitulah ya Pokoknya kalian tau ya Kalau misalnya kalian main di PS2 God Hand Cobain aja untuk PS3 gitu Karena saya juga belum main juga God Hand di PS2 Mungkin nanti saya akan tamatin di PS3 Dan yang selanjutnya adalah Persona 4 pak ya Jadi Persona 4 ini menurut saya bagus Ceritanya bagus memang Ada plot twistnya Dan menurut saya sih Musiknya lumayan Dan DG-nya DG-nya kayak cuman tower doang Kalau Persona 5 Tower-nya itu macem-macem gitu Walaupun ada juga sih yang si Siapa sih DG-nya? Si Naoto ya Naoto bukan sih namanya yang di Persona 4 tuh Nakoto Siapapun itulah ya Jadi itu tuh DG-nya ke bawah gitu Kalau yang lain ke atas ini ke bawah gitu Jadi ya kayak basement lah gitu Nah yang selanjutnya adalah game PSP Walaupun saya belum main juga Sebenernya game PSP ada banyak gitu Ada mungkin God of War juga ada gitu Cuman disini masuknya ke PS3 Nah untuk game PS3-nya Disini ada Ratchet & Clank Yang saya mainin Mungkin belum tamat juga Dikit lagi lah tamat Ratchet & Clank ini Sebenernya kalau kalian tau juga Ini remasternya ada di PS4 ya Jadi kalau kalian misalnya udah main yang di PS4 Kalian gak harus main di PS3 Cuman kalau mau main lagi ya silahkan gitu Dan yang kedua ada Ratchet & Clank Red Dead Redemption ya Menurut saya ini gamenya bagus juga Karena misi-misinya ringan sih ya Dan lumayan pariatif Menurut saya sih gitu Karena Kalau di Ratchet & Clank 2 yang saya kurang suka Ya itu misinya tuh kayak Nembakin doang gitu Terus terlalu banyak gitu NPC musuhnya tuh Jadi enek gitu lama-kelamaan gitu kan Dan ya yang selanjutnya adalah God of War Ascension Jadi ini adalah timeline pertama Dari God of War gitu ya Timeline pertama gitu Jadi kalau kalian tau juga God of War Ascension ini adalah Istilahnya apa ya Jadi Sequel pertama ya Kalau gak salah Kalau gak salah ya Dan ada juga Ninokuni Walaupun Ninokuni ini Ada Remasternya di PC Dan di PS4 juga ada Cuman saya mainin PS3 Belum tamat juga Dan untuk ini Yang selanjutnya adalah Infamous 2 ya Jadi Infamous 2 ini Gameplaynya mungkin Kalau kalian tau juga Kayak Infamous Second Son Mungkin kayak di PS4 Tapi saya juga gak tau Ini yang bikinnya Sucker Punch atau bukan gitu Karena Saya belum sempet main Walaupun udah diisi gitu kan Dan yang selanjutnya adalah Darksiders Darksiders yang pertama Jadi Kalau kalian main juga Darksiders 3 Mungkin ya Mungkin ini kayak Hack and Slash Walaupun Saya belum main juga sih Untuk Darksiders 1 ini Di PS3 Karena Ada beberapa game yang Sempet ngisi doang Tapi belum sempet main gitu Yang selanjutnya ada Ratchet and Clank Into the Nexus Gitu ya Dan ada juga Darksiders 2 Mungkin lanjutannya Ini sebagai Si Reapers ya Apa yang namanya Lupa sih Dan ada Ratchet and Clank All for One Ada Infamous Tadi kan ada Infamous 2 Ini ada Infamous 1 gitu Dan gak tau juga sih Apakah Nyamung ke Infamous Second Son Atau enggak Dan ada Ratchet and Clank 3 Dan Ratchet and Clank 2 Dan selanjutnya ada Prince of Persia Kalau kalian tau juga sih Di PS2 Dan Saya bingung gak juga Entah kenapa Prince of Persia ini Gak dilanjutin Daripada Assassin's Creed Yang makin gak jelas Menurut saya sih Mending lanjutin aja Prince of Persia Dan yang selanjutnya Ada game Asura Jadi Asuras Rath Dan disini Game ini Kayak game apa ya Kayak gamenya Mungkin kayak game Berantem-berantem Gitu ya Mungkin Tapi ini yang saya kurang Suka adalah Ini Gamenya itu Cukup satu tombol Tamat gitu Pencet bulat doang Tamat gitu Walaupun ada pencet-pencetannya Gitu ya Ya Satu tombol tamat Gitu kan Ya Kesel juga Karena gak ada kombo-kombo Atau mungkin gak ada apapun Jadi ya bosen gitu Mainnya Dan yang selanjutnya ada Chain of Olympus Gitu Jadi ini adalah game PSP Yang masuk ke PS3 Gitu ya Jadi ini adalah game PSN Kalau gak salah Dan selanjutnya ada God of War 1 Ini menurut saya God of War yang paling saya suka God of War 1 Karena Dari ceritanya bagus Challenge-nya ada Gitu ya Walaupun saya suka juga yang PS4 Tapi Untuk yang seri jadul Saya lebih suka yang ke 1 Gitu Karena Ini Lu jadi Kata satu Jadi dewanya tuh disini Gitu Dan selanjutnya ada Catherine gitu ya Walaupun ini game-nya tuh Kayak puzzle Puzzle-puzzle Dan ini bukan untuk Anak-anak sih Game-nya bukan untuk Bocah Tapi Ini memang game-nya Game dewasa Tapi Ini gak ada yang sampai Nunjukin Yang sesuatu yang Kayak Yang aneh-aneh lah Pokoknya yang aneh-aneh gak ada Dan semuanya disensor Misalnya Dari dadanya nih Yang cewek gitu Dadanya disensor Pake buku lah Pake TV lah Pake apa gitu Jadi Gak bener-bener Dewasa sih Gak dewasa dalam artian Itu gitu ya Nah Selanjutnya ada Ghost of Sparta God of War God of War Ghost of Sparta ini Masih Dari game PSP juga Kalau gak salah Tapi Ada di PS3 gitu ya Ini game PSM lah ya Selanjutnya ada Persona 5 gitu Ini menurut saya Persona 5 adalah Game yang bagus Dari segi gameplay Musik Menurut saya Dan dungeon-nya sih Yang paling saya suka Karena Variatif gitu Dan Persona 5 ini Kalau Kalian tau juga sih Atau mungkin kalian rasain Itu kayak gabungan Dari Persona 3 Sama Persona 4 Karena kan kalau Persona 4 Dungeon gitu kan Kayak gedung gitu Ke atas atau ke bawah Dan kalau yang Persona 3 Itu kan Tartarus Atau mungkin Tower of Tower of Demand Time of Abyss ya Kalau gak salah itu Jadi Kalau Tartarus itu kan ke atas Nah kalau Time of Abyss itu ke bawah Kalau gak salah gitu Jadi Persona 5 ini Gabungan dari Persona 4 Sama Persona 3 Jadi kalau di Persona 5 Ada Mementos Sama Ada DG-nya Gitu ya Ya kalau di Persona 4 Atau Persona 3 Cuma ada salah satunya Dan ya Saya lebih suka Persona 5 sih ya Kalau secara gameplay ya Jadi Lengkap banget Kalau di Persona 5 ini Kalian bisa nguatin Persona Segalanya Lebih enak gitu Dan ini adalah Game RPG gitu Kalau kalian Bingung Atau mungkin Kalian mau tau Misalnya gameplaynya Kayak gimana Bisa cek di Youtube Nah Yang selanjutnya adalah God of War 2 Gitu ya Ini menurut saya God of War yang bagus juga Karena ini kita Memutar waktu Gitu ya Dan ya Itu lumayan bagus juga sih Untuk ceritanya Dan Ya seperti biasa God of War Hack and Slash ya Dan Selanjutnya ada Prince of Persia juga Gitu ya Prince of Persia Disini Ya kan Yang Warrior Within Dan ada Prince of Persia The Two Thrones Ya Walaupun saya belum Main semua juga Tapi kayaknya Si Prince of Persia Emang bagus-bagus aja Gitu untuk dimainin Dan ini Walaupun gak ada juga God of War 3 Gitu ya Dan mungkin Call of Duty yang Manapun gitu Gak ada Nah mungkin Sedikit juga Tambahan Game The Last of Us Jadi The Last of Us Pertama ini adalah Salah satu Game yang Bisa dibilang Game Terbaik yang pernah dibuat Gitu Kalo kalian tau juga Ceritanya itu Endingnya bagus banget Ceritanya bagus banget Dan Ada juga yang Mau saya tambahin adalah Uncharted ya Jadi di PS3 ini Unchartednya itu bisa Uncharted 1, 2, 3 Itu bagus banget gitu Uncharted 1 adalah Eldorado Yang kedua Mencari kota yang hilang Gitu ya Jadi Shambhala Kalo gak salah ya Jadi Dia mencari cinta money stone Dan yang ketiga itu Mencari kekuatan jin Kalo gak salah ya Jadi si Nathannya itu Aneh-aneh aja gitu Sampai Ke Arab gitu kan Katanya Jangan sampai kekuatan jinnya ini Jatuh ke tangan yang salah gitu ya Pokoknya Kayak gitu lah ya Jadi Itu dia gitu ya Game-gamenya ada beberapa juga Dan ada beberapa tambahan Yaitu adalah The Last of Us Dan ada juga God of War 3 Walaupun God of War 3 Menurut saya sih Salah satu God of War yang paling bagus juga Karena banyak Dewa Olympus Yang mati di God of War 3 Dan ada juga Uncharted 1, 2, 3 Dan ya Kayaknya cukup segitu doang sih Untuk video rekomendasinya Mungkin ini juga belum semua Atau mungkin gak semua Mewakili game yang bagus Tapi Saya suka aja sih Sama game-game ini Baik di PS1, 2, 3 Dan ya Kayaknya cukup segitu doang sih Untuk videonya Thanks for coaching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton